Halo guys, selamat datang di channel youtube gue Evan Syaputra Dan di video kali ini, seperti yang bisa kalian lihat, gue bakalan bermain game Monster Saga Eits, tapi sebelum lanjut ke gamenya, seperti biasa, gue bakalan selalu ngingetin ke kalian Untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel ini guys So, ini game baru rilis server hari ini ya Nah, disini kalian bisa lihat, baru ada 11 server total Pastinya gue bakalan bermain di server terbaru ya Nah, gue tadi udah sempet bikin karakter ya, dan di level 25 Nih, gue bakalan liatin dulu nih, ada 3 jenis job yang bakalan bisa kalian pakai atau cobain Dan untuk gendernya itu sendiri bisa diganti ya, atau dirubah Nih Duh, kalian juga bisa lihat stat-statnya Dan disini kalian juga bisa milih ya Untuk, ah, gue juga gak tau ini disebut apaan Tapi gue sebut aja ini roll ya Nih, ada bisa kalian milih phantom atau pemburu Yang pasti statnya itu berbeda ya Nih, prajurit juga beda ya kan Terus, penyihir juga beda Kalian bisa ganti gender cowok ataupun cewek cuy Nah, jadi gue bakalan lanjutin aja kali ya Untuk karakter gue yang ini Alright, sekarang nih, bentukan gamenya sekir-kiranya seperti ini ya Bentar, kita coba Ini settingannya udah paling bagus apa gimana nih? Oke, ini grafiknya udah high ya Untuk jumlah playernya mungkin gue maksimalin aja 200 Biar kelihatan semua orang yang gak ada di ini server cuy Oke, gue bakal lanjutin dulu quest gue disini Nah, untuk kalian bisa dapetin benefit-benefit ini ya Nih, kalian tinggal kelarin quest-questnya Bentar co, karena gue lagi jalanin quest juga nih bentar Gue stop dulu Nih, disini ada benefit petualang Tuh, kalian tinggal mencet ini Pergi ya, tuh Kalian bakalan ditunjukin Kemana quest-questnya cuy Disini gue udah selesain 3 ya Tuh, dan yang ini terakhir Ya, benar, itu yang terakhir ya Disini juga pastinya Ini ada benefit 100 undian untuk 7 hari ya Tuh, kalau kalian login sampai hari ke-6 Kalian bakalan dapetin total 100 kupon ramalan Ini untuk Nge-summon pet ya Tuh, buat dapetin pet Atau gak di hari ke-4 Kalian pasti dapetin pet SSR bintang 6 cuy Nih, kalian tinggal pilih Tuh, kalian tinggal pilih yang mana yang mau kalian pakai Yang penting kalian lihat dulu ya Start-nya yang bagus Dan di hari ke-7 Kalian bakalan dapetin mount Disini juga ada daily login Nih, di hari-hari tertentu juga Kalian bakalan dapetin Kupon ramalan Untuk summon pet Terus ada reward online juga GP level Ini di level-level tertentu Kalian bakalan dapetin reward juga Tapi kalau mau hadiahnya yang lebih bagus Pastinya kalian harus beli ya Harganya itu 249 ribu Ini belum termasuk pajak ya cuy ya Terus ada harta Steri Sky Nah, kalian tinggal tantang ini cuy itu Tapi ya Kalian harus lihat juga ya Rekomendasi CP-nya Karena kalau CP kalian belum mencukupi Itu gak bakalan kuat ya Nah, menariknya disini Itu ada GP Harganya itu 0 cuy Tuh Kalian Beli Harganya itu 49 ribu Dan kalian bakalan dapetin Reward-reward ini ya Dan Seminggu setelah itu Atau 7 hari setelah itu ya Nih, kalian bisa Kembalikan uang kalian Atau kalian mau claim 3 ribu diamond nih Bebas ya Tuh Mantap cuy Tapi itu gak bakalan kehitung untuk First top up ini ya Tuh Kalian Disini gak bakalan kehitung Karena kalau kalian mau top up Untuk bisa dihitung sama ini game Nih, kalian harus top up disini cuy Untuk harga-harganya Kalian bisa lihat sendiri ya Nih Gue lihat dulu nih Keuntungan-keuntungannya Tuh Dari pertama kalian bakalan dapetin weapon Terus Oh Satu buah Pet SSR langka cuy Nah Ada dapetin 500 ribu XP pet Dan Satu Ke Airforest Wow Apa nih Lewati Winterforest Untuk mendapatkan banyak XP Wow Kayak dungeon XP gitu ya Tuh Dari kedua kalian bakalan dapetin Kartu Gold ya Levelnya itu SSR Dan 10 ribu Sol kristal Terus 30 manual train hike Dan 2 kupon ramalan cuy Dan di hari terakhir Kalian bakalan dapetin Fashion Yaitu Baju Nih Baju Rambut Terus ada Time capsule Juga Tapi Pemakaiannya itu Di level 55 ya Dan 100 kerang cuy Alright Gue bakalan lanjutin dulu ya Sekalian quest gue Karena Kalau Sibuk ngebahas fitur Ntar quest gue Nggak jalan-jalan cuy Nih Kalian bisa lihat Preview-preview fiturnya Di level-level Berapa Terbukanya ya Tuh Uh Banyak ya Fitur-fitur yang bakalan Kebuka Di level 30 cuy Oke Mantep juga ya Kita pake-pake dulu Equip-equipnya ya kan Biar nambah CP gue Tuh Kalian misalnya CP gue baru 17 ribuan ya Oh Disini juga ada Misi harian juga Ada terbatas Dan juga ada Tantangan cuy Nah Kalian bisa lihat juga Ini pet gue Hasil dari summon Itu rank SSR 2 Baru 2 ya Nih Gue baru 2 Gue dapetin Pet SSR Gue juga mau latih nih Untuk naikin Startnya Disini juga bisa Start up Pet ya Tuh Kalau misalnya Naikin bintangnya Tapi kalian harus dapetin Untuk SSR itu Petnya satu lagi ya Atau pet yang sama Terus pet yang Di elemennya sama Walaupun berbeda Harus 2 cuy Biar bisa start up Ke bintang 6 Gue dapetin kepala Akhirnya Pakai lah Ya kan Tuh Lumayan cuy Baru gue Nambah 300an Untuk CP Dan levelnya itu sendiri Naiknya itu Juga lumayan lama ya Jadi Menurut gue Seru sih ini game Karena gak kebanyakan Kayak game-game Yang baru rilis sekarang itu Bakalan lama banget Untuk rilis servernya Ntar cuy Ini gak ngeframe Ngeframe nih Udah lah Gue turunin dulu Ini karena emulatornya Gak terlalu kuat ya Ini gue ganti Standar aja cuy Biar enak Dilihatnya Tuh Kalian bisa lihat ya Playernya itu sendiri Rame banget cuy Jadi kalian gak bakalan Bosen Oke disini gue disuruh Nantang dulu nih Yang paling banyak Trofinya kali ya Dan CPnya itu Juga baru 9 ribuan Jadi gampang lah ya Mari kita lihat juga Gimana bentukan fightnya Oke let's go Auto dong Waduh gue belum kepencet Ini untuk battlenya itu Bisa auto ya Jadi kalian gak perlu ribet Ngelarin Skill-skillnya cuy Anjir gue ngomong Udah sampai Berbusa ini Mulut anjay Oke nah iya Gue tadi mau Bilang juga cuy Untuk pet itu Kalian harus lihat juga ya Skill-skillnya Nih Efek-efek skillnya Kalian juga harus lihat ya Dan yang semakin Bagus menurut kalian itu Efeknya bakalan Harus kalian pakai ya Nih menurut gue Path 2 ini Udah lumayan bagus cuy Karena kalian bisa lihat Untuk efeknya itu sendiri nih Membukukan area target Dan Musuh di area tersebut Akan menerima 160% Damage Dan 36 poin Damage cuy Pembekuan juga akan Mengurangi pertahanan musuh Sebesar 24% Selama 4 detik Dan CD-nya itu 30 detik cuy Dan disini juga ada Support tentunya Nih Dia bakalan nge-heal gue Sebesar HP gue 9% ya Dan meningkatkan Penetration Gue 10% Selama 4 detik cuy Lumayan ya kan Oke Oh iya Disini juga ada Slot-slot Untuk Area utama ya Kalian bisa total Memakai 3 pet Disini Oh disini Gue bakalan Dapetin hadiah unduhan Thank you Dan buat kalian yang Mau download any game Gue bakalan Tahu linknya Di description video ya Oke kita Udah pasang Orang udah pada Pakai titel ya Novice-novice Gue belum cuy Apalagi nih Sebenernya Fitur ini game Banyak ya Kalian bisa lihat Kalo gue Jelasin satu-satu sih Bukalan panjang ya Anjir Karena rame banget Si gue mau Meledak Ini cuy Udah lah Gue ilangin aja cuy Untuk orang-orangnya ya Jadi Begitu bentukannya cuy Gapapalah Gue bikin gak 10 orang gitu ya kan Nah Setidaknya Gue bisa lihat orang Satu-dua orang ya kan Walaupun gak semuanya Karena terlalu rame cuy Jadi Emulator gue itu Kadang-kadang bisa force close Oh gue udah naik level 30 Disini Tuh Kalian bisa lihat Banyak fitur yang Kebuka cuy Langsung penuh Anjir layar gue ini Ntar kita Apa nih Pergi ke Ntar co Pergi ke papan delegasi Petolongan Yang selesaikan Satu delegasi Oh ini quest ya Semakin tinggi Range-nya ini Makan semakin bagus Nih Ini range-nya itu Master Kita langsung saja cuy Ntar gue Nilangin fitur-fitur ini dulu ya Karena Banyak banget Apa nih Gue dapetin Mile Gue dapetin Reward tambahan cuy Oke kita Climb aja Semuanya Gue dapetin 50.000 Koin perak Kupon ganti Nama Fragment Star 410 3 kupon ramalan Dan 1 Crystal Magus Cuy Tuh ini Dapet claim Nah Lumayan Ini kan Nama-nambah Resource Terus gua Kerang gue Udah 1200 Ya Oh disini Juga ada Promo RP1 Cuy Oke Kita Climb Dana Growth Wah Anjir Banyak ya Yang bisa kalian Beli Ini Game Nih Kok Kelarin quest Ini dulu Cuy Nah Mainnya Kan Quest utama Gue Lanjut Lagi Ini Belum Ada yang keluar Ya Oh bener Cuy Oke Gue kelerin dulu Kita refresh Nah Gak ada yang Bagus Lagi Lalu di refresh Lagi Harganya itu 20 kerang Yaudah Lantar aja Cuy Oh disini Juga ada Target 7 hari Ya Ini Kalian bisa Lihat Tuh Di hari pertama Kalau gue Ngelarin 8 quest Bakalan dapetin 1 Pet SSR Cuy Sampai hari Ketujuh Tapi Gak bisa Dilihat Ya Wah Anjir Kalian bisa Lihat Ini Banyak Banyak Fitur Fiturnya Gue Mulai Dari Mana Dari Atas Saja Kalian Sini Juga Ada Tempat Dagang Kalian Bisa Jual Beli Disini Harganya Itu 20 Ribu Gold Gue Baru 10 Ribuan Anjir Ternyata Pakai Gold Jadi Gak Pakai Diamant Mantap Juga Sih Kalau Begitu Ya Kalau Merah Lebih Mahal Cok Terus Disini Juga Ada Black Market Nih Kalian bisa Beli-beli Disini Juga Nih Menurut Gue Kalian Jangan Terlalu Nguras Di awal Ya Atau Ngabisin Resource Kalian Di awal Karena Di akhir Kalau Kalau Kalian Gak Top Up Apalagi Kalian Main Free Player Bakalan Sulit Untuk Bersaing Ntar Tapi Walaupun Gitu Juga Kalau Top Player Nya Gila Sih Juga Pasti Kalah Ya Kan Intinya Kalau Kalian Main Game MMORPG Itu Kalau Gak Top Up Ya Pasti Bakalan Ketinggalan Sama Orang-orang Top Up Ya Namun Tidaknya Kalian Bisa Bersaing Sama Free To Play Atau Free Player Alright Nih Bisa Lihat Ntar Gue Sekalian Lihatin Lagi Fitur Fitur Apa Lagi Ini Juga Ada Mall Oke Gue Beli Aja Ini Gak Apa-apa Kebetulan Harganya Murah Karena Diskon Ya Tuh Kami Bisa Belanja Belanja Disini Ya Pokoknya Kalau Kalian Sultan Belanja Belanja Di Coba Coba Lihat Dulu Cuy Apalagi Skill Nah Disini Kalian Bisa Milih Skill Ya Oke Gue Pelajarin Dulu Ini Nah Ini Untuk Skill Skill Nya Ya Bentar Kita Bisa Reset Jadi Kita Bisa Milih Ya Gue Harus Upgrade Poin Alokasi Gue Banyak Ya Tapi Gue Bingung Mau Milih Yang Kiri Apa Yang Tengah Oke Gue Naikin Dulu Aja Ini Sampai Mentok Karena Ini Bagus Ya Tuh Demek Semua Skill Gue Bakalan Naik Oh Ini Untuk Buff Buffan Cuy Panah Yang Tajam Apa Memberikan Serangan Yang Lebih Kuat Wah Menur Gue Ini Lebih Bagus Demek Skill Keseluruhan Plus 4% Racun Racun Akan Tetap Berada Di Tanah Sama Pendetik Musim Gila Dan Racun Dilebabkan Oke Mungkin Gue Bakalan Milih Ini Aja Cik Gak 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 Gapain Anjir Nah Ini Gue Bakalan Naikin Sampai Mentok Ini Sampai Level 5 Ya Udah Abis Anjir Yaudah Gak 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 Gini Dulu Aja Cuy Ntar Nih Dekorasi Gue Ada Yang Kelar Setel Lagi Cuy Apa Ya Quest Gue Makin Banyak Ya Terus Disini Juga Steric Sky Tadi Terus Ada Buru Oh Nih Kalau Kita Ngelarin Quest Ini Yaudah Let's Go Kita Mari Lihat Cuy Apa Reward Yang Bakalan Gue Dapetin Dari Njelesaikan Tantangan Ini Nomor Dan Item Yang Bagus Yang Bisa Gue Pakai Ya Tuh Equipment Banyak Yang Gak Bisa Gue Pakai Cuy 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 Banget Setidaknya Kalau CP Juta Juta Itu Menurut Gue Agak Kurang Seru Juga Karena Ngelihatnya Itu Terlalu Perbedanya Bakalan Terlalu Jauh Cuy Kalau Dilihat Sampai Puluhan Juta Jadi Gue Males Saja Lihatnya Oke Lumayan Nih Gue Dapetin Satu Pet SSR Cuy Aduh Gue Dapetin Equipment Profesinya Itu Penyihir Anjay Yaelah Cuy Gue Dapetin Pet SSR Tuh Oke CP Gue Belum Cukup Ya 32.000 Rikomendasinya Cuy Ya Ampun Gue Dapetin Apa Itu Cuy Nah Level 30 Ini Bisa Gue Pakai Semayang Dapetin Armor Langsung Pakai Cuy Langsung Naik Hampir 3000 Tadi Ya Oke Ini Mungkin Gue Bakalan Jual Anjay Mana Tau Laku Cuy Mana Nih Empat Dagang Jual Item Eh Gak Bisa Dijual Anjay Wih Ini Apa Lemas Buat Apa Nih Bisa Diku Untuk Menyerahkan Quest Konstruksi Guild Oh Quest Ya Ini Juga Ada Kontrak Iblis Wow Anjir Harganya Mahal Banget Cuk 300 Hampir 300 Kerang Summon Satu Kali Coba Ya Apa Yang Gue Dapetin XP Pet Bentar Bentar Apalagi Nih Quest Fiturnya Sih Terlalu Banyak Disini Ada Reward Raja Wow Gue Bakalan Dapetin Mon Mon Naga Cuk Sama Custom Dan Gelar Nih Ketua Guild Yang Menempat Di Wilayah Level 3 Dan Jadi Raja Dan Muka Gelar Dan Kostum Terbatas Wah Kalau Ini Khusus Ketua Guild Ya Kalian Bikin Guild Kita Coba Lihat Dulu Guild Guild Yang Ada Di Server Sudah Banyak Sudah Ada Yang Penuh Juga Nah Disini Juga Ada Guild Indo Tapi Gue Mungkin Bakalan Di Next Server Bakalan Top Top Up Jadi Kalian Bisa Lihat Oke Guys Mungkin Sampai Sini Dulu Aja Untuk Review Game Buat Kalian Yang Suka Ada Gue Bermain Ini Game Atau Kalian Tampar Duanya Seperti Biasa Jangan Lupa Click Like And Comment And See you Next Video Bye Bye Guys